Intro Assalamualaikum, selamat datang di SMPIT Kordova 2 SMPIT Kordova 2 berdiri pada tahun 2014 yang didirikan oleh Ibu Haji Sarilah MPD di bawah naungan Yayasan Arwen dimana sekolah ini berada di Kabupaten Tangrang yang beralamat di Jalan Pertamina, Kampung Ciapus, Panongan, Pajamatan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan bihuburikum kepada putra dan putri terbaik SMPIT Kordova Angkatan ke-7 tahun 2020 Anda yang solid dan soliha Anda yang berasal dari area Pangongan Besar, Mekarbati, Curu, Cikupa, Cikakar, Cipari Insya Allah, anak Anda di Kordova ini Setiap hari dididik dengan ruhu jadi semangat baru Yang memiliki karakter citra islami Yang semangat syahidat Dan anak Anda di Kordova ini Insya Allah setiap hari akan belajar bernuasa Raudotunur Bernuasa taman-taman yang penuh dengan cahaya Sehingga nanti anak Anda Insya Allah akan memiliki karakter Al-Fatih Sang penakluk Sebagaimana dahulu kala Al-Fatih pernah menaklukkan Konstantinopel Yang di dalamnya itu ada Ayasofya Dan kelak nanti Insya Allah Kita sama-sama mendapatkan Miftahul Jannah Kunci surga Sehingga kelak kita sama-sama di Kordova ini Bersama dengan Yayasan Ar-Rayyan Kordova Mencetak pribadi-pribadi yang cerdas Pribadi-pribadi yang unggul Dan Insya Allah kita akan berkumpul kembali Di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selamat bergabung menjadi keluarga besar SMPIT Kordova Insya Allah akan senang biasa mendapatkan ruh-ruhul islami Yang akan selalu anak-anak dapatkan Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang saya ucapkan kepada siswa-siswa di SMA IT Kordova Angkatan ketiga tahun pelajaran 2021 SMA adalah tempat di mana narasi beradaban dimulai Di sini kalian mulai menentukan minat yang sesuai dengan kemampuan kalian Dan membangun konsep masa depan Mari jadikan 3 tahun yang produktif di SMA IT Kordova Karena di sini cita-cita kalian semakin terlihat jelas Selalu sertakan Allah dalam segala hal Selalu kejadikan orang tua Supaya Allah mempermudah segala urusan kita Dan tak lupa senantiasa mulia dan guru Semoga Allah memberkati ilmu yang diberikan oleh guru tercinta Bismillahirrahmanirrahim Mari bersama kita ukir sejarah terbaik di SMA IT Kordova Untuk beradaban Islam di masa depan Karena perubahan tidak akan terjadi Tanpa dera pelangkah kaki anak muda Allahuakbar Wabila kita berbicara hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh siswa SIT jam 6.45 sudah berada di lingkungan sekolah Dan pulang sekolah paling lambat setelah sholat asar berjamah di Masjid Kordova Siswa dianjurkan untuk berwudu dari rumah Dan sampai sekolah dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu Seluruh siswa SMA diperkenankan membawa kendaraan bermotor ke sekolah Dengan syarat mematuhi aturan safety riding Seperti memakai helm SNI, jaket, serta masker Seluruh siswa menerapkan 5S Berupa salam, sapa, sopan, dan santun ketika bertemu dengan teman ataupun warga sekolah Setiap hari guru menyambut siswa di area lobi utama Serta menerapkan protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh Dan memberikan hand sanitizer kepada seluruh siswa Saat memasuki area gedung sekolah Siswa melepaskan sepatu dan menyimpannya di rak sepatu yang telah disediakan Lantai 2 dipergunakan untuk KBM kelas 18 Dari kelas 7 sampai kelas 11 Di lantai 3 dipergunakan untuk kelas putri dari kelas 7 sampai kelas 12 Saat menggunakan tangga, siswa dianjurkan untuk berjalan di sebelah kiri Di sekolah SET Cordova biasa diawali dengan pembacaan Asmaul Husna Kemudian dilanjutkan dengan solat sunnah duha 4 rokaat Dan zikir pagi dengan membaca al-mat surat Setiap setelah solat zuhur berjamaah dibiasakan untuk berzikir bersama Setelah solat duha Kegiatan kami lanjutkan dengan mengaji menggunakan metode tilawati Setiap setelah solat zuhur berjamaah dibiasakan untuk berzikir bersama Ketika bertemu dengan guru atau teman Siswa bertegur sapa dengan menerapkan protokol kesehatan Berikut adalah kegiatan-kegiatan rutin yang ada di SET Cordova Terima kasih telah menonton! Sarana dan prasarana yang kami miliki diantaranya Parkir sepeda dan motor Aula Indonesia 1 Area lantai 2 Area lantai 3 Toilet Kelas Masjid Ruangan bimbingan dan konseling Lab komputer Perpustakaan Lapangan multifungsi Serta Cordova Mart sebagai area pembelanjaan siswa dan umur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!